selamat menikmati 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 matlabun fitri selamat menikmati 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 beliau mengatakan kalau kita memperhatikan manusia di muka bumi ini maka sekian banyak manusia itu mencari kebahagiaan sudah bisa dipastikan tak seorang pun di muka bumi ini kecuali mereka mencari kebahagiaan terlebih di awal sudah kita katakan kebahagiaan itu adalah perkara yang fitrah yang dimiliki manusia yang bisa menggapainya di antara mereka mencari kebahagiaan pada masalah makanan ini orang-orang kuliner biasanya orang yang hobinya makan itu dia bisa merasakan bahagia ketika menemukan resep makanan yang tepat tepat meramunya tepat mengolahnya dia bahagia ini sudah perkara yang fitrah ini sudah perkara yang fitrah dimiliki manusia kelompok yang kedua mereka merasa bahagia ketika pada segmen mencari pakaian sandang sehingga tidak jarang di antara kita itu ikut hanyut dalam perkembangan model beliau bilang mudah ini adalah model jadi sebagian kita itu terpengaruh dengan model pakaian sehingga tidak jarang setiap orang di antara manusia ketika mengambil bahan untuk membuat baju dia berusaha semaksimal mungkin mengukur model dan tipenya sebaik mungkin untuk kepuasan pribadi dia ketika menggunakan pakaian yang dia pilih yang ketiga di antara manusia mendapatkan kebahagiaan bila sudah bisa memiliki mobil mobil dengan merek yang terkenal dengan harga yang mahal baru dia merasa bahagia dia akan mengatakan saya akan tenang saya akan bahagia tatkala mendapatkan kendaraan yang saya inginkan dengan merek yang terkenal yang keempat di antara mereka merasa bahagia kalau mendapatkan seorang wanita sebagai istrinya terlebih bila istrinya itu memiliki agama yang baik dan akhlaknya mulia yang kelima di antara mereka ya mengharapkan kebahagiaan bila diberikan oleh Allah karunia seorang anak anak yang kelak pada akhirnya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendoakan kedua orang tuanya yang keenam tidak jarang manusia di muka bumi ini terus berusaha berusaha mencari kebahagiaan untuk hidupnya dengan pola yang mereka miliki yang penting bahagia itulah prinsip mereka terlebih kalau kita kalau kita mau melihat kaum wanita karena memang kita menyadari fitrah wanita itu suka berhias maka kebahagiaan tersendiri bagi seorang wanita ketika dia bisa memilih jenis baju dengan model tertentu ditambah lagi kebahagiaan semakin dia rasakan ketika memiliki perhiasan entah itu berupa kalung cincin dan anting dan lain sebagainya kata beliau semua kebahagiaan yang kita sebutkan itu dan dicari oleh manusia sudah disebutkan oleh Allah di satu ayat dan itu semua bukanlah kebahagiaan yang hakiki sehingga ketika Allah menggambarkan kepada kita di ayat yang tertuang di Ali Imran ayat 14 Allah menegaskan kepada kita Zuyina linnasi hubus syahwat sudah dihiasi kepada setiap orang di antara kita manusia itu hubus syahwat condong kepada syahwat contohnya apa minan nisa dari kalangan wanita sebagai pasangan hidupnya wal banin dan anak-anak kemudian harta benda yang mewah wal qonatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah harta benda yang mewah itu tak lepas dari dua hal ini minad dahabi wal fiddah dari emas dan pera bahkan beliau menambahkan dengan firman Allah disini dikatakan dengan firmannya wal khailil musawwamati kuda dikatakan disini khailil musawwamah kuda yang betul-betul sempurna yang mereka miliki kuda pilihan kuda pilihan wal khail musawwamah wal an'ami wal haras hewan ternak dan sawah ladang tapi ingat menjelang akhir dari ayat ini Allah mengingatkan kepada kita ذَلِكَ مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا itu semua hanyalah kenikmatan duniawi perhiasan duniawi sehingga Allah mengatakan وَاللَّهُ إِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik Allah mengingatkan kita ذَلِكَ مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا tadi yang Allah sebutkan kepada kita kecondongan manusia kepada syahwat di kalangan wanita anak-anak harta yang mewah emas dan perak kuda pilihan sawah dan ladang peternakan Allah menyebutkan kepada kita ذَلِكَ مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا itu semua hanyalah perhiasan dunia tapi ingat وَاللَّهُ إِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ dan hanya di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik segala bentuk kebahagiaan yang dimiliki manusia tidak akan kebahagiaan yang dimiliki manusia tidak akan abadi tidak akan kekal tapi ingat ketika kebahagiaan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dia kekal abadi dan bisa dirasakan oleh setiap orang di antara kita pernahkah Antum melihat kebahagiaan ketika orang jadi penguasa Fir'aun siapa yang tidak kenal dia dia penguasa yang paling besar saat itu kemana sekarang dia pergi dan kemanakah kerajaannya apakah anda pernah melihat kebahagiaan itu pada harta dahulu Karun orang yang paling kaya di zamannya miliarder terkaya tahukah Antum siapa Karun bagaimana kondisi beliau beliau punya gudang hartanya kuncinya saja itu tidak mampu dibawa oleh sepuluh orang paling kuat badannya satu kekayaan beliau miliki itu luasnya seperti satu lapangan bola dia kalau pakai sepatu itu ada berliannya ada mutiaranya satu mutiara yang beliau atau berlian yang beliau jadikan perhiasan sepatunya itu bisa untuk membangun satu istana sampai pun kuda yang dia kendarai itu dibungkus dengan sutra yang halus sutra yang kasar dan segala perhiasan emas dan perak yang menjadi perhiasan indah bagi kuda tunggangannya dan juga kereta kencana yang beliau naiki pun tidak sembarangan kereta kencana dihiasi dengan emas dan perak dengan kain sutra yang halus sutra yang kasar dan dengan hiasan yang begitu mahal dan mewah kita lihat akankah mampu membuat beliau bersyukur kepada Allah tapi malah beliau pun sirna dan harta juga punah sekarang akankah kita bisa mengatakan kebahagiaan itu ada pada harta tidak tidak pada harta tidak pula pada kekuasaan yang kita cari Allah mengingatkan kita Allah menegur kita segala sesuatu yang ada di tangan kalian di hadapan kalian itu yanfat akan sirna akan punah hancur binasa tapi yang ada di sisi Allah sudah pasti dan Allah juga menegaskan kepada kita segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan fana kita menamakannya fana karena Allah pun memakan dan kekalah wajah Allah yang maha mulia lagi maha agung suatu hari Malaikat Jibril datang menghampiri Nabi kita Muhammad SAW dan memberikan nasihat yang begitu indah maka poin pertama yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan ya Muhammad wahai Muhammad ishma shi'ta fa'innaka mayyitun silahkan engkau pilih pola hidup yang engkau inginkan menurut seleramu menurut yang engkau mau fa'innaka mayyitun tapi ingat engkau kala akan menjadi mayyit artinya setiap orang diantara kita sudah menyandang predikat mayyit bakal mati dan beliau menambahkan pesan kedua Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW silahkan engkau pilih siapa yang akan engkau cintai di muka bumi ini silahkan engkau pilih dari mana engkau cari dari bangsa manapun tapi beliau mengatakan kepada kita Jibril menugur Nabi Muhammad dengan mengatakan fa'innaka mufarikuhu cepat atau lambat engkau pasti akan berpisah dengannya wa'amal masyikta fa'innaka mulaqi wa'amal masyikta fa'innaka mulaqi silahkan engkau beramal berbuat masyikta semau mu kalau orang sering mengatakan abtuyu silahkan engkau berbuat beramal semau mu tapi ingat engkau pasti akan pergi menghadap Allah SWT lihat kata beliau Jibril menambahkan ketauhilah kemuliaan yang hakiki yang didapat seorang muslim seorang mu min kiamul la'il ketika dia ketika dia rajin sholat malam dan kemuliaan dia didapat ketika dia tidak meminta-minta kepada manusia istighna'u anin nas antum dikatakan mulia aziz ketika kita tidak ada unsur ketergantungan kepada manusia beliau mengatakan saya akan sampaikan kepada antum semua beberapa norma kaidah yang akan kita ambil manfaatnya yang pertama beliau mengatakan mana yang namanya bahagia dimanakah itu kebahagiaan yang hakiki indah Allah ada di sisi Allah tidak ada sesuatu pun kecuali di sisi kamilah kekayaan itu berada kebahagiaan ada dalam hati kita ingat nabi kita pernah bersabda hati semua manusia di muka bumi ini berada dalam genggaman dua jemari dari jari jemari Allah yang Allah maha mampu maha kuasa untuk membolak balikkan hati tersebut inilah yang kita akan berhenti sejenak mencermati hadis ini faedah yang lain segala sesuatu kebahagiaan yang pada akhirnya menjauhkan kita dari Allah akan sirna dan menengsarakan kita lihat korun yang tadi kita ungkapkan berbahagia dengan harta yang dia miliki tapi apa kondisinya nasiya rabbah dia lupa Allah lupa bagaimana dia lupa bahwasannya ada peran Allah di sana ketika dia melupakan Allah 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 benamkan dia dalam perut bumi beliau akan menyampaikan kepada kita dua kisah terkait dengan masalah harta beliau mengatakan ada seorang pria miliader dari Inggris namanya rocid rocid beliau dikatakan memiliki banyak harta benda yang dia simpan sampai dikatakan tak terhitung jumlahnya lihatlah dia itu sangat suka setiap saat masuk ke gudang hartanya itu setiap saat untuk menghitung kembali mengkalkulasi dan menikmati kekayaannya duduk di atas kekayaan yang dia timbun yang dia miliki di sana dia merasa bahagia setiap saat masuk ke gudang yang dia miliki melihat harta yang dia miliki menghitung pulang hasil yang dia miliki dan duduk di atas barang yang dia miliki dengan kebahagiaan yang memang dia cari suatu hari ada di antara juru kuncinya masuk ke sana untuk membawa sekian banyak perhiasan yang berharga namun tiba-tiba datang angin menutup pintu dan terkunci dan kuncinya ada di luar dan dia terkunci di dalam gudangnya dan akhirnya mati dan bersama dia harta yang dia banggakan selama ini lihat kata beliau harta yang dia miliki bisa menolong dia tidak sama sekali simple Allah kalau ingin membinasakan dia terkunci di tempat yang dia banggakan dan dia mati dalamnya tidak bisa menolong tidak bisa menolong beliau hartanya sampai keluarganya mencari beliau di seluruh sudut kota tapi tidak kepikir gudang ini namun mereka baru terbayang mungkin di gudang harta yang dia miliki dibuka itu kunci gudang setelah berapa hari tiga minggu tiga minggu sejak dia hilang dikatakan tidak ketemu dan ketika mereka keluarganya membuka pintu gudangnya mendapatkan beliau sudah dalam kondisi mati keluarganya yang mendapati orang terkaya milioner miliarder ini ternyata ada tulisan di dinding yang mereka terkejut orang terkaya di dunia mati di gudang yang dia miliki dalam kondisi kelaparan dan sekarang ketika dia mati dia adalah orang paling sengsara di muka bumi ini orang yang paling fakir di dunia ini terbalik lihat pernahkah untuk mendengar sebuah ayat yang Allah katakan Allah katakan Yesus Mbak Abda Ad-Nima lihat ternyata apa yang aku miliki ini tidak mampu menolong dicukupinya dia dia mengatakan Mbak Abda Ad-Nima lihat apa yang selama ibu kumpulkan apa yang tidak mampu menolong jadi dikatakan dinding orang yang paling kaya di dunia mati di gudangnya sendiri dan sekarang ada orang yang paling miskin di dunia Mbak Abda Ad-Nima kata yang memiliki Allah selamat kisah yang kedua di tahun tujuh puluhan sab'inat memiliki sekian banyak kekayaan yang berlimpah dan megah beliau laki-laki ini yang namanya Onasis memiliki harta tujuh puluh ribu miliar dolar beliau punya sekian banyak kapal pesiar kapal pesiar punya sekian puluh dan yang dia pakai sehari-hari untuk pesiar yang khusus buat dia itu memiliki sekian banyak kamar mandi toilet semuanya berbalut emas beliau memiliki sekian banyak pesiar terbang punya sekian banyak kekayaan berlimpah ketika suatu hari beliau duduk bercakap-cakap dengan sekian banyak temannya dia berkelakar kira-kira apa yang terjadi setelah kita duduk disini menikmati yang kita sekarang menikmati mereka mengatakan kita akan mati aku juga akan mati mereka bilang ya anda juga akan mati kemudian dimanakah mereka akan meletakkan aku kalau aku mati kata mereka di kuburan kalau begitu aku akan segera berbuat sebelum aku mengalami kerugian maka beliau membangun sendiri kuburannya ya berbintang lima subhanallah kuburan yang dibuat itu levelnya bintang lima di dalamnya dibuat kamar-kamar yang megah dan mewah selevel bintang lima dan dia siapkan sana pendingin ruangan berupa AC dan lainnya yang dia bayangkan nanti bagaimana nepatnya surga subhanallah tidak hanya beliau menghiasi kuburan yang akan dia tempati kalau sudah mati dengan model bangunan berbintang lima dengan AC dan segala pendingin yang istimewa disiapkan pula segala perabot diantaranya kulkas berisi buah-buahan beliau mengatakan nanti kalau saya sudah mati di tempat saya yang mewah kunjungilah saya silahkan minum yang makan yang enak saya akan bangkit kembali akhirnya orang yang tadi berkelakar ini onasis ketika menaiki pesawat pribadinya Allah takdirkan pesawatnya meledak sehingga hancur lebur tidak ada secuil daging pun yang bisa diambil untuk diletakkan di istana yang dia bangun berbintang lima dengan segala kemewahan yang ada di balamnya maka anak gadisnya mewarisi kekayaannya dan mati juga pada akhirnya dan diwarisi berikutnya cucunya namanya Afina Unasis dia berusaha mencari kebahagiaan dalam segala aspek kehidupannya dan belum mendapatkan sama sekali maka orang yang melihat orang ini anak gadis ini apa yang kau rasakan sekarang bukankah engkau wanita terkaya di muka bumi ini engkau mewarisi hata kekayaan kakek nenek moyang mu dia mengatakan saya orang yang paling sengsara dunia ini gadis ini waktu itu berumur 20 tahun maka dia mengambil semacam narkotika untuk flying merasakan kebahagiaan dan akhirnya meninggal juga siapakah yang mewarisinya apa jawabannya yang mewarisi harta kekayaan ini anjingnya jadilah anjingnya anjing terkaya di dunia lihat inilah julukan yang diraih oleh seorang onasis yang dulu membanggakan harta kekayaannya berkelakar dengan hasil kekayaannya yang pada akhirnya diwarisi seekor anjing yang sangat hina inilah yang Allah berikan julukan kepada manusia dan dipindahkan kepada seekor anjing Allah hanya mengingatkan kita semua yang ada di muka bumi ini sudah pasti akan sirna punah dan binasa yang hanya kekal wajah Allah dan yang maha agung lagi maha mulia tidak ada satupun yang melalaikan engkau akan Allah melainkan itu awal kebinasaan Anda dan kecelakaan Anda berhati-hatilah Allah mengingatkan kita wahai orang-orang yang beriman jangan sampai melalaikan kalian jangan sampai membuat kalian lalai lupa banyaknya harta yang kalian miliki dan anak-anak kalian demikianlah sebagian manusia memiliki asumsi mengira yang namanya kebahagiaan kalau sudah memiliki paras yang cantik wajah yang ganteng dan menawan permasalahan ini kata beliau lebih saya arahkan kepada kaum wanita kaum hawa nah wanita wanita dulu ada artis film namanya Marilyn Monroe dahulu Marilyn Monroe adalah seorang artis bidang film tercantik di Amerika dulu mereka menamakan dialah bintang terbaik dalam peran film yang dia perankan kehidupan dia itu bisa dikatakan merusak seluruh kaum pria di dunia bukan hanya Amerika di dunia keberadaan beliau kemunculan Marilyn Monroe mampu merusak seluruh kaum pria di muka bumi ini yang tertawakan yang tertawakan beliau merasakan sehingga beliau menikmati kecantikannya selama selama umurnya yang masih beliau merasakan saat itu akan tetapi sungguh sayang seribu sayang beliau melupakan Tuhannya melupakan Allah makanya makanya ketika para penggemarnya fans beratnya bertanya kepada beliau Marilyn Monroe tentang bagaimana ibadah beliau siapakah Tuhannya bagaimana agamanya maka dia mengatakan saya tidak mengerti apa itu ibadah apa itu agama dan saya tidak yakin dengan adanya Tuhan sehingga dia ditimpa sebuah kondisi depresi berat padahal saat itu umur beliau baru mencapai 30 tahun dia ditimpa kesedihan yang sangat mendalam depresi sangat dalam sehingga membuat dia melakukan tindakan yang sangat mengerikan dan merugikan bunuh diri beliau bertanya kepada kita mampukah kita membayangkan bagaimana bentuk bangkai menrin menro setelah mati membengkak jasadnya menghitam wajahnya yang tadinya ketika dia masih hidup indah membosona menggoyahkan iman seluruh kaum pria di muka bumi ini ketika dia mati bunuh diri antum bisa bayangkan bagaimana wujud wajah beliau jasadnya membengkak wajahnya menghitam ketika itu menjadi wajah yang paling menakutkan dan tak lagi menyenangkan kata beliau demi Allah demi Allah tak seorang pun diantara antum sanggup untuk mencium baunya melihat dan duduk di samping jasadnya yang sudah menjadi bangkai membuka antum duduk di samping seorang wanita cantik tapi mayit jadi bangkai atau mampukan diantara antum untuk masuk bersamanya di kuburannya menemani di alam kuburnya siapa yang sekarang siap untuk menemani mandalim minroh makanya kata beliau mengapa kita ini kalau bahasa saya tidak adil hanya mengingat masa-masa dimana dia sangat pada puncak kecantikannya kemolekannya dan mengapa antum dan kita ini tidak melihat bagaimana kondisi terakhir setelah maut menjemputnya inilah koidah yang lain yang akan kita masuki yaitu sesungguhnya amal manusia itu akan dinilai baik dan buruk menjelang akhir hayatnya ingat kata beliau seorang mu'min itu berlelah lelah sesaat tapi ingat kebahagiaannya akan lebih panjang dari kelelahan yang tadi dia rasakan sementara orang kafir orang fasik orang munafik mereka itu ya ya temet menikmati dunia sebentar tapi siksaan yang dirasakan lebih panjang dari kenikmatan yang mereka rasakan ketika masih hidup ingat pesan nabi kita mu'min wa jannatul kafir dunia itu sejatinya penjara bagi seorang mu'min dan surga bagi orang kafir apakah antum mengira kebahagiaan itu ketika kita punya bodi yang besar bodybuilding dan otot yang kekar itu bahagia men a'azam riadiyin arfaw tarikh men a'azam riadiyin arfaw tarikh razu tahukah antum siapakah Allah ragawan yang paling besar yang pernah antum ingat di muka bumi ini menurut sejarah siapa Muhammad Ali apa yang beliau alami saat itu lihat beliau memang muslim beliau punya kontribusi kepada islam dan kaum muslimin tapi waraga yang beliau geluti mampukah memberi manfaat yang menimpa tangannya kedua tangan yang dulu beliau berjaya menjatuhkan lawan diatas ring namun pada akhirnya pada akhirnya beliau mengalami kelumbuhan total yang kita menamakannya Parkinson jangankan beliau menggaruk menggunakan baju itu masih dipakai dibantu oleh orang lain dan menggaruk kulitnya gak bisa dia lumpuh total dia tidak mampu berbicara kehilangan kemampuan berbicara kehilangan kemampuan berbicara dan tidak bisa menggunakan gerak-gerik tubuhnya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain lumpuh total untuk siapakah kekuatan yang hakiki itu milik siapa milik Allah segala kekuatan yang ada untuk siapakah harta itu milik Allah harta kekayaan dan kekuasaan yang ada di langit dan di bumi milik siapakah yang namanya kekekalan itu hanya milik Allah semata maka tempatkan diri kita selalu bersama Allah tempatkan diri kita selalu ingat kepada Allah maka kebahagiaan akan menyertai anda beliau akan menyebutkan kisah tentang korun yang memang dikisahkan Nabi kita Muhammad s.a.w dahulu Nabi memiliki seekor onta yang kuat tak tertandingi dan dulu sahabat bahagia banget sangat bahagia dengan hal itu datanglah seorang Arab badui membawa onta kecil dan mampu mengalahkan perlombaan sahabat sedih loh kok bisa onta kecil mengalahkan yang besar berkata kepada mereka Rasulullah s.a.w kata beliau Nabi mengatakan tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali Allah berhak untuk meletakkannya dan melemahkannya Jangan pernah kita merasa berbahagia dengan harta kekayaan yang pernah kita miliki karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dalam kebahagiaan harta duniawi dia akan menyebutkan perkara yang akan kita bahas saat ini siapakah diantara kita yang inginkan bahagia yang hakiki semuanya yang pertama siapakah diantara kita yang ingin dipanjangkan umurnya diperbanyak hartanya dan anaknya berkata berkata Rasulullah s.a.w maka pesan Nabi kita Muhammad s.a.w barang siapa yang berkeinginan untuk dimudahkan rizkinya dilapangkan rizkinya yupsotofi rizkihi dan dipanjangkan umurnya wayun sa'fi asarihi fal yasil rahimahu maka ambillah langkah untuk selalu menyambung hubungan kekerabatan selatuh rahim inilah diantara contoh yang bisa mengantarkan kita mendapatkan faktor kebahagiaan yang kita cari kalau anda ingin mengharapkan kebahagiaan yang hakiki berbaktilah anda kepada kedua orang tua anda su'ilah rasulullah suatu hari nabi pernah ditanya s.a.w amal apa yang paling tercintai Allah ya rasulullah beliau menjawab yang pertama as-salatu ala waktiha menunaikan sholat tepat pada waktunya dikatakan lagi apalagi rasulullah beliau mengatakan berbakti kepada kedua orang tua ketika engkau mengharapkan kebahagiaan berbanyak untuk berdikir kepada Allah Allah menegaskan kepada kita di adab 8 ketauhilah dengan berdikir kepada Allah tentamlah hati ini maka dengan engkau terus berdikir kepada Allah mengingat Allah akan datang menghampirimu para malaikat Allah dan akan pergi meninggalkanmu syaitan akan meninggalkanmu dan akan dibukakan untukmu perbendaharaan kekayaan langit dan bumi terlutama takkala kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertaubat kepada Allah dengan istighfar Allah menyebutkan kepada kita pesan Nabi Nuh alaih salam kepada kaumnya surat Nuh Allah menyebutkan kepada kita katakan kepada mereka kaumku ya Allah istighfar Rabbakum mintalah ampun kepada Rabb kalian Tuhan kalian karena Allah maha pengampun lihat kata Sheikh Allah memberikan jawaban kepada kita ketika Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya Anda tidaklah kalian meminta ampun kepada Allah Allah berikan jawaban Allah akan berkenan menurunkan hujan kepada kalian dengan yang sangat deras Allah akan menambahkan kepada kalian harta dan anak anak Allah menambahkan Allah akan jadikan buat kalian kebun-kebun yang subur kebun-kebun yang hasilnya memuaskan dan baik dan jadikan buat kalian sungai yang mengalir di bawah kebun kalian yang mencukupi untuk pengairan kebun-kebun kalian kalau engkau berharap ingin jadi orang yang bahagia maka berbanyak untuk membaca Al-Quran ingat pesan Nabi kita Muhammad yang masyhud dari Usman bin Afan beliau bersabda sebaik baik kalian orang yang terbaik diantara kalian seorang hamba yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kalau engkau berharap ingin menjadi bahagia maka berbuat baiklah berbagilah kepada du'afa kaum lemah kaum papah dan kaum fakir dan miskin bersabda Rasulullah s.a.w. beliau mengatakan ibu guni fid du'afa bantulah aku untuk mencari bersama kalian kaum papah kaum lemah kaum fakir dan beliau mengingatkan kita ingatlah wahai sahabatku ingatlah umatku bukankah kalian dimenangkan oleh Allah ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah karena kebaikan yang kalian berikan kepada kaum lemah kaum papah kaum fukara wal berharap kebahagiaan maka engkau harus memupuk menanamkan keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya Muhammad s.a.w. Allah menegaskan kepada kita barang siapa yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya kalau Anda ingin jadi orang yang berbahagia maka jauhilah selamatkanlah diri Anda dari perkara perkara yang haram ketahui lah segala perkara yang haram itu merupakan fondasi perkara pokok yang akan mengantarkan kita dalam kesengsaraan kecelakaan kebinasaan di dunia Allah Rabbil Izzam mengingatkan kita maka barang siapa diantara hamba-hamba Allah yang berpaling dari peringatan Allah dari teguran Allah Allah katakan kehidupan yang dia alami adalah kehidupan yang sempit kami jadikan kehidupan seorang hamba yang berpaling dari Allah menjauh dari Allah kehidupan yang sangat sempit dan menghimpit tidak sampai di situ kata Allah di ayat berikutnya di dunia diberikan kehidupan yang sempit sulit menghimpit sesak dadanya kami kumpulkan dia kelak di akhirat dalam kondisi buta matanya lihat hamba ini yang ketika dia selama hidup di dunia berpaling dari Allah lupa kepada Allah menentang Allah jadi kan di dunia di sempit terhimpit sesak dadanya datang hari kemarin buta matanya dia protes ya Allah mengapa engkau sekarang kumpulkan aku dalam kondisi buta bukankah dulu aku bisa melihat ya Allah apa kata Allah berikutnya bukankah bukankah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami teguran kami peringatan kami engkau melupakan itu semua engkau tinggalkan itu semua engkau abaikan itu semua maka sama hari ini kata Allah maka sama hari ini juga engkau dilupakan kalau anda ingin bahagia maka peliharalah yang namanya sholat jagalah sholat pada waktu-waktu yang sudah Allah tentukan kepada kita dengan khusyuk ketika ruku dan sujud ingatlah dua rukaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya lihat Nabi kita salam-salam bersabda Allah jadikan kebahagiaan hatiku dan penyejuk pandangan mataku ketika aku mendirikan sholat dan Allah dan Allah menegaskan kita kita sungguh sungguh telah beruntung orang-orang yang mu'min yaitu mereka ketika menunaikan sholat mereka melaksanakan dengan penuh kekhusyuan ingat jangan jangan pernah ada sesuatu yang menyibukkan anda dari menunaikan sholat tidak ada sesuatu yang pada akhirnya melalaikan anda dari sholat melainkan itu awal kecelakaan anda awal kebinasaan anda maka barang siapa diantara kita melalaikan sholatnya hanya untuk kepentingan harta duniawi maka dia akan dikumpulkan bersama korun maka barang siapa diantara kita melalaikan sholat hanya gara-gara urusan bisnisnya maka dia akan dikumpulkan bersama ubai bin khalaf maka barang siapa diantara kita melalaikan sholatnya gara-gara kekuasaan yang dia miliki maka dia akan dikumpulkan bersama fir'aun dan haman maka barang siapa diantara kita melalaikan sholat hanya gara-gara job dan pekerjaan yang dia geluti maka hal itu akan menyengsarakan dia mencelakakan dia bila engkau ingin menjadi orang yang bahagia tahanlah kedua matamu dari memandang yang haram lihat kata shaykh orang yang membiasakan diri membiasakan matanya melihat yang haram akan mewariskan dalam dirinya penyesalan dan kesedihan yang mendalam beliau mengatakan pandangan mata melihat kepada yang haram itu merupakan panah beracun dari sekian banyak panah beracun dari iblis maka barang siapa yang bisa meninggalkan hal itu Allah akan memberikan cahaya dalam hatinya kalau anda wahai seorang wanita saudariku yang muslimah ingin berbahagia maka anda tidaklah anti wahai seorang wanita lebih banyak memilih tinggal di rumah dan jangan membaur dengan kaum pria di luar sana dan jangan keumbar pandangan wahai wanita kepada kaum pria dan jangan pula berikan mereka kesempatan menikmati tubuhmu untuk melihat kepada dirimu nabi pernah bertanya kepada sahabatnya apa perkara yang paling menyenangkan seorang wanita dalam hati seorang wanita berkata Fatima ketika nabi mengatakan perkara apakah yang lebih menenangkan hati seorang wanita menyenangkan seorang wanita maka Fatima menjawab ketika wanita tersebut tidak banyak melihat kaum pria dan kaum pria tidak banyak melihat kaum wanita kata Rasulullah itulah Fatima darah dagingku ketika anda ikhti muslimah saudaraku wanita yang muslimah ingin berbahagia maka jauhilah oleh anda wanita muslimah untuk tidak bersolek dan berdandan berlebihan di luar rumah nabi mengatakan kelak akan datang di dunia ini di akhir zaman kaum wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang berjalan dengan rontayan dan goyangan yang memancing syahwat kaum pria mereka bergoyang dalam langkah dan rambut yang mereka ikat di atas kepalanya seperti bunuh kontak wanita semacam wanita wanita semacam ini yang ketika keluar rumah berpakaian tapi telanjang melangkah dengan bergoyang menimbulkan syahwat kaum pria dan mengikat rambut seperti punuk onta wanita semacam ini tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan bisa mencium bau surga terakhir beliau menyampaikan kepada kita untuk anda semua yang mengharapkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirah jangan pernah lelah dan bosan untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia jangan pernah lelah dan bosan untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia ingat pesan Nabi kita Muhammad barang siapa yang menunjuki orang lain kepada kebaikan maka dia mendapat pahala kebaikan tersebut tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikitpun di tengah-tengah beliau memberikan kita peluang untuk mengajukan pertanyaan maksimal lima menit saya mengatakan hadis yang menurutkan hadis yang menurutkan ke akhir hadis Pertanyaannya Tadi kita singgung hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi Barang siapa diantara kalian Yang ingin dilapangkan rizkinya Dipanjangkan umurnya Hendaklah dia menyambung Apakah ini yang terbatas kepada kerabat Senasab sedara Apakah Satur Rahim hanya berlaku Untuk satu hubungan nasab sedara Ataukah boleh Satur Rahim itu Kepada tanggal teman-teman sekitar kita Jangan salah faham Hadis itu berlaku khusus Karena kalimat Satur Rahim Menyambung Ar-Rahim Kekerabatan keluarga kita Bukan kepada tetangga Atau teman-teman kita Kalau tetangga dan teman-teman Berlaku hadis yang lain Nabi kita bersabda Sebaik-baik tetangga Di sisi Allah Adalah seorang hamba Yang berbuat baik Kepada tetangganya Sebaik-baik sahabat Yang kalah akan diterima oleh Allah Di surganya sana Seorang hamba yang baik Kepada teman-temannya Terakhir ini ya Akhir soalan Kepada teman-temannya Terima kasih Syekh ma'ubayitan Laisa sa'ada Bijam ilmal Inama sa'ada Fi to'ah Walau Al-Quran Yasa'al Kayfa Nafham As-sa'ada Haki-kia Fi Kepada teman-temannya Tadi penanya mengatakan Bagaimana mensikapi Ba'id syairnya Mengatakan Bukanlah kebahagiaan Dengan banyaknya harta Kebahagiaan Dengan taat kepada Allah Semata Maka Syekh mengatakan Ketika penanya Bagaimana kita bisa Memahami dengan baik Agar hati ini bahagia Beli mengatakan Iya Kalau setiap orang Di antara kita Taat kepada Allah Allah akan lapangkan Dada kita Allah berfirman Alam nashrah Laka sodrak Dan di ayat lain Allah katakan kepada kita Wa meyubmim billah Ya diqalbah Dan barang siapa Di antara kita Beriman kepada Allah Maka Allah akan Bimbing hatinya Allah beri daya Taufik untuk dia Maka yakini Yang paling hakiki Seorang hamba Meraih kebahagiaan Untuknya Fi dunya wal akhirah Tadkala dia bisa Menempatkan dirinya Taat kepada Allah Dalam beribadah Kepadanya Demikian dari kami Nasyukur Syahna Syukran Jazilan Sayyidina Mawla An yaj'ala Fima Kedam Tumuh Lana Fi Mizani Yassad Yawm Al-Qiyamah Fah Nakhtim Majlis Nabi Dua Khafara Majlis Subhanakallah Maha Bihamdika Syahdu Allah Ila'ila Antas Taufir Kawa Tubu Ila'ik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh